La Lolorona merupakan urban legend hantu wanita yang terkenal di Meksiko. La Lolorona dikenal sebagai arwah seorang wanita yang telah membunuh anaknya sendiri. Urban legend La Lolorona ini mulai berkembang sejak awal abad 18. Sosoknya disebut-sebut sebagai seorang wanita bernama Maria. Maria seorang wanita cantik yang angkuh dan ingin menikah dengan pria kaya. Mimpinya menjadi kenyataan ketika seorang peternak kaya yang jatuh hati padanya karena termakan rayuannya. Mereka pun memutuskan untuk menikah tapi hubungan keduanya ditentang oleh keluarga si pria. Karena Maria berasal dari keluarga yang status sosialnya dianggap rendah. Meskipun demikian, mereka tetap memutuskan untuk hidup bersama dan dikaruniai dua orang anak. Suatu hari, Maria memergoki suaminya bersama wanita lain yang berasal dari keluarga terpandang. Ternyata suaminya tersebut selama ini memang suka menggoda wanita tanpa sepengetahuan Maria. Karena terbakar cemburu, Maria dekat membunuh kedua anaknya dengan cara ditenggelamkan ke sungai Rio Grande. Setelah itu, Maria memberitahu semua kepada suaminya itu tapi dia malah ditinggal pergi oleh suaminya itu. Karena frustrasi dan menyesal melakukan hal keji terhadap anak-anaknya, Maria memutuskan untuk bunuh diri. Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa arwah Maria menghantui sungai tersebut. Konon, hantu ini juga sering menculik atau mencelakai anak-anak yang berada di sekitar tempat tersebut. Kisah hantu ini memiliki banyak versi dengan tokoh yang berbeda-beda. Namun garis besarnya mengarah pada kejadian serupa yaitu wanita yang membunuh anaknya sendiri. Terima kasih telah menonton!